Hasan Busri pelaku carok maut di Madura yang melibatkan dua melawan empat orang ternyata sempat ditampar pakai tangan kiri oleh Kursilat. Bermula saat Matanjar menantang Hasan, usai ia menyapa ketika hendak pergi tahlilan. Tantangan duel oleh Matanjar diladeni oleh Hasan Busri. Tamparan dari Matanjar dibalas telak oleh Hasan dengan menyabet lengan adik Matanjar yakni Materdam. Dalam carok maut itu, Hasan dibantu oleh adiknya Werdi. Sedangkan Matanjar dibantu oleh tiga orang lainnya yakni Materdam, Najahri, dan Hafid. Empat orang tersebut tewas dalam kejadian carok maut itu. Sebelum duel melawan pendekar desa larangan, Hasan Busri ternyata sempat ditampar oleh korban. Hasan yang sedang duduk di atas motor sedang menunggu teman-temannya untuk tahlilan. Tiba-tiba, muncul Matanjar dan Materdam datang dari belakang sambil mengendarai motor kencang. Karena refleks dengan lampu yang menyoroti matanya, Hasan pun menoleh. Ia mengakui dirinya sempat memelototi kakak beradik itu. Karena kenal, Hasan pun menyapa Matanjar dan Materdam. Rupanya Matanjar tak terima untuk disapa. Matanjar justru naik pitam dan malah menantang Hasan duel. Matanjar kemudian langsung turun dari motor. Ia langsung menampar wajah Hasan Busri. Matanjar memegangi tangan kanan, bahkan menampar Hasan dengan tangan kiri. Materdam bahkan mengeluarkan celurit untuk menantang Hasan. Hasan pun akhirnya menerima tantangan dari kakak beradik tersebut. Ia kembali ke rumah untuk mengambil celurit bersama dengan adiknya. Pada foto-foto yang beredar, luka yang paling parah terdapat di tubuh Matanjar dan Materdam. Nampak lengan kanan diduga Matanjar putus akibat duel tersebut. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.